Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Cigu Ardinata Oke di video kali ini Cigu ingin berbagi tutorial tentang cara membuat video animasi rute perjalanan Selama liburan ataupun selama mudik lebaran Contohnya seperti ini Dan kabar gembiranya ini bisa teman-teman buat hanya dengan menggunakan HP Android saja Tidak harus menggunakan HP iPhone Seperti saya disini menggunakan HP Vivo Dan untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman tonton dan simak video ini dari awal hingga akhir Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya Oke teman-teman langsung teman-teman buka saja untuk aplikasi Playstore Jadi untuk aplikasi yang digunakan adalah Travel Boss Bisa teman-teman download di aplikasi Playstore Kemudian teman-teman install kurang lebih disini ada 100 MB Nah setelah teman-teman download silahkan kalian buka Nah ini untuk yang sudah saya buat seperti di video awal tadi Untuk menghapusnya saya hapus terlebih dahulu Ya saya klik delete Oke dari awal ya Untuk yang pertama yaitu teman-teman silahkan start point ini di klik Nah kemudian silahkan teman-teman tentukan lokasi di mana awal perjalanan dimulai Saya contohkan di misalkan di Jakarta Karena ini momennya masih momen akan lebaran Idul Fitri Jadi misalkan mau mudi ke Lampung ya Dari Jakarta mau destinasi nya di klik Ini tujuannya destination ini adalah tujuan misalkan ke Metro ini di Lampung Pilih Metro ini Nah seperti ini Nah oke kalau misalkan tujuan teman-teman itu ketika di klik di destination ini Tidak muncul wilayahnya Nah silahkan teman-teman geser seperti ini saja ya Nah seperti ini Nah ini bisa dirubah-rubah Nah kalau misalkan teman-teman ketika mengetik di bagian pencarian ini Destination ternyata tidak muncul Ya maka cukup seperti itu saja Untuk tahap selanjutnya yaitu silahkan teman-teman tentukan sesuaikan dengan rute perjalanan yang ada Yaitu dengan cara di zoom Ya di zoom seperti ini Kemudian ditarik Ya di bagian garisnya ini ditarik Nah seperti ini Kemudian ditarik lagi Sesuaikan dengan garis-garis yang ada di sini Ini merupakan perjalanan Atau jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia Nah seperti ini Nah oke Untuk menentukan mobilnya Silahkan teman-teman klik tahan lama di bagian icon mobil ini Diklik tahan lama Sampai muncul gambar seperti ini Nah silahkan pilih mobilnya Oke disini disediakan yang gratisan dan juga yang premium Kalau yang premium berarti yang ini Yang bawah ini premium transport Nah ini memerlukan Pembayaran Tapi saya contohkan disini yang gratisan saja ya Oke disini pakai mobil warna hijau Kembali Nah selanjutnya Sampai disini Nah di bagian ini kan Ini dimerak Nah maka harus diganti dengan kapal Nah untuk mengantinya Yaitu silahkan teman-teman klik tahan lama lagi Kemudian klik yang kapal Perahu seperti ini Nah misalkan yang ini Kemudian Sudah ya tentukan lagi Seperti ini Kemudian seperti ini Nah di bagian ini Teman-teman ganti lagi Menggunakan mobil Ya mobil di warna hijau Seperti ini Oke selanjutnya Tinggal disini Menyesuaikan dengan Garis atau jalan Yang sudah ada Seperti ini Supaya lebih nyata Nah oke seperti ini Tidak apa Titik-titiknya ini Banyak Supaya lebih kelihatan Real Lebih kelihatan nyata Oke kalau sudah selesai Silahkan klik yang Tanda play ini Nah disini Untuk yang pertama Video length Ini kecepatannya Bisa teman-teman Rubah Misalkan jadi 21 second Ya 21 detik Seperti ini Kemudian untuk Ukuran kendaraannya Bisa diperbesar Dan juga bisa dikecilkan Ya menurut saya Paskan saja Di 0,50 Atau 51 Seperti ini Kemudian di bagian bawah ini Ini adalah Tunjuk bahwa ini Di peta Indonesia Oke bisa ditaruh Di sebelah kanan bawah Seperti ini Atau di atas Sebelah kiri Oke selanjutnya Untuk ukuran videonya Bisa 1 banding 1 16 banding 9 Ini untuk video youtube Kemudian untuk 9 banding 16 Ini untuk video Seperti youtube short Kemudian instagram reels Dan juga Untuk tiktok Dan untuk Ukuran kilometernya Silahkan di klik Seperti ini Ini terdapat Perhitungan kilometer Nah seperti ini 249 kilometer Oke bila sudah Teman-teman langsung aja Klik yang save video To camera roll Tunggu sampai prosesnya selesai Oke disini sudah selesai Klik yang oke Kemudian Teman-teman langsung aja Ke galeri Otomatis sudah muncul Di galeri Nah ini Tinggal teman-teman edit Untuk sound Efeknya ya Oke dari cikgu cukup sekian Semoga video ini Bermanfaat Banyak kurangnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih already Terima kasih cuerpapun Terima kasih telah menonton!